Terima kasih, mohon maaf untuk video, tidak bisa tampil. Ini tadi dari Pak Bambang sudah menyampaikan secara radar, secara umum. Kemudian Mas Yusfi sudah menyampaikan secara umum juga. Ini saya akan menyampaikan secara tekniknya, karena kebetulan saya bertugas di Satuan Arhanud. Jadi kami sebagai pengguna, pengguna radar tersebut, jadi kita semua tahu apa sih radar itu. Itu radar digunakan untuk mendeteksi posisi suatu benda atau objek di udara. Ini bisa berbentuk pesawat, kemudian bisa berbentuk rudal balistik, atau berbentuk peluru, peluru kendali. Ini maksudnya objek di udara. Kemudian pekerja menggunakan gelombang radioelektromagnetik untuk memetakan benda-benda yang ada di atas tersebut. Jadi ada pengertian mengatakan bahwa gelombang elektromagnetik dengan sinyal elektromagnetik itu sangat berbeda. Jadi kalau gelombang elektromagnetik itu getar merambat tanpa ada informasi yang berarti. Itu disebut dengan gelombang elektromagnetik. Sementara ini untuk sinyal elektromagnetik, jadi dikatakan adalah getarannya merambat, disertai dengan informasi. Jadi ada komunikasi antara radar grounding, radar yang ada di ground dengan pesawat. Radar yang di grounding disebut integrator. Ini di pesawat juga akan menjelaskan pertanyaan atau gelombang dilemparkan oleh radar yang ada di grounding tersebut. Kemudian gelombang elektromagnetik dipancarkan transmitter ke seluruh bumi dan pantulannya, sehingga terdeteksi oleh sistem radar atau transhaver, yang selanjutnya digunakan untuk mendeteksi objek. Jadi gelombang tersebut dipancarkan ke seluruh wahana di udara, sehingga radar akan mendeteksi objek-objek yang melintas di udara. Kemudian radar juga dapat diberoperasi pada kondisi cuaca, berawan, yaitu pada siang atau menurut. Kemudian frekuensi yang digunakan 300 MHz sehingga 33 MHz, sehingga dapat menembus terhadap atmosfer dan permukaan tanah. Jadi radar dikembangkan pada saat dunia kedua, tahun 1940-1940, itu digunakan penemuan radar, yaitu pada tahun 1940 dikembangkan radar tersebut. Yaitu pengguna sensor sebagai pengindera dan dikembang. Nah ini penemuan radar. Penemuan radar, ilmu kan ini digunakan pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu oleh Robert Watson-Watt. Ilmu Inggris mempropori penemuan radar saat Perang Dunia Kedua. Kita mendengar sejarah dulu, bagaimana radar membantu Inggris dalam pertempuran Jerman yang dikenal dengan pertempuran Britania. Nah jadi penemuan radar tersebut oleh Robert Watson, itu dikembangkan, ditemukan pertama kali tahun 1935, kemudian digunakan saat Perang untuk membantu dan mendeteksi pesawat, kapal, peluru kendali, hingga kendaraan bermotor lainnya. Kemudian teknologi ini berjasa dalam digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi sehingga Pat Sonor dianugerahi gelarik bangsaan berkat penemuan tersebut. Jadi ini radar juga sangat bermanfaat sekali, yaitu contohnya pada saat kita mungkin pernah membaca atau mendengar sejarah tentang perang Malvinas, yaitu perang antara Inggris dan Argentina. Nah dan hal ini, radar sangat membantu sekali. Perang Malvinas itu memperlukan flow Portland. Jadi saling mengklaim antara Argentina dan Amerika Inggris. Kita tahu sendiri Inggris adalah salah satu angkatan perang terkuat di dunia dan tidak terkalahkan. Radar yang digunakan pada saat Malvinas tersebut, yaitu digunakan radar jenis satu input dengan satu satbak, yaitu radar rudal repair. Repair, kemudian satu bagian repair tersebut ada rudal repair, kemudian radar, kemudian ada BCCP, point in stick, yaitu untuk mendeteksi musuh yang melintas pada saat Perang Malvinas tersebut. Ini kami ulas lebih spesifik tentang radar di militer. Radar di militer tersebut digunakan ada enam. Enam bagian digunakan. Yang pertama untuk mendeteksi, mendeteksi sasaran. Jadi gelombang elektromagnetik atau sinyal elektromagnetik dipantulkan ke udara, dipantulkan ke udara, sehingga terdeteksi wahana yang ada melintasi udara. Apakah itu berbentuk pesawat, rudal balistik, atau guru kendali. Kemudian bisa juga UAV. Itu melintas, dideteksi dulu. Kemudian setelah itu diidentifikasi. Diidentifikasi untuk mengetahui apakah itu kawan atau lawan. Apakah kawan atau lawan, diidentifikasi, yaitu namanya disebut dengan SSR atau Surveillance Radar. Itu penelitian militer yang menentukan, yaitu IFF, yaitu Identification Friend or Fool. Jadi menentukan apakah itu lawan atau kawan. Jadi ini diidentifikasi dulu. Kemudian diklasifikasikan terhadap ancaman. Apakah sasaran yang akan melintas tersebut hanya menuju ke objek vital yang akan dituju atau berbalik arah. Jadi kalau di pesawat, itu ada transponder. Itu untuk mengetahui apakah ini terdeteksi oleh radar di ground. Itu menggunakan code atau mode. Nah setelah pesawat, wahana tersebut diidentifikasi, klasifikasi tersebut mengetahui apakah wahana tersebut menuju ke sasaran yang akan dihancurkan, yaitu objek vital, atau tidak, atau hanya melintas dan berbalik arah. Jadi diklasifikasikan ancamannya. Itu akan diteksi oleh radar. Apabila sudah diklasifikasi oleh ancaman, ancaman diketahui oleh radar tersebut, maka radar dalam hal ini memberikan tugas kepada satun tembak. Jadi ada nama satun tembak, nanti di slide berikut akan saya contohkan simulasi untuk rakyat tersebut. Setelah diklasifikasikan, ini memberikan informasi kepada satun tembak. Satun tembak tersebut itu berbentuk dalam hal satun tembak tersebut, terdiri dari komposit senjata yang digunakan bisa meriam dan rudal, atau meriam saja, atau rudal saja. Yang digunakan oleh arhanut TNI-AD untuk masa sekarang ini, yaitu komposit. Yaitu menggunakan dua jenis senjata, meriam dan rudal. Nanti dikirimkan kepada satun tembak yang berada, yang sudah ditentukan titik-titiknya. Apabila sudah diberikan tugas ke satbak, ini belum bisa langsung dilaksanakan oleh satun tembak untuk merasakan penembakan terhadap sasaran yang melintas. Sasaran udara yang dinyatakan itu adalah lawan, bukan kawan. Lawan tersebut, apabila tugas sudah diberikan satbak, kemudian ada isyarat dari satun tembak ke sasaran. Nah, setelah diberitahu bahwa sasaran udara yang melintas tersebut adalah lawan, kemudian di berasas, nanti di berasas, jadi berasas itu display yang ada di radar, itu ada empat bagian, empat lingkaran. Itu ada empat lingkaran maksimal itu sampai lingkaran pertama 20 kilo, lingkaran kedua 60 kilo, lingkaran keempat 80 kilo. Bahkan ada sampai lingkaran kelima itu 100 kilo. Itu radar yang dideteksi oleh ground yaitu oleh satbak Arhanud. Kemudian isyarat tersebut sudah diberikan ke satbak, kemudian dikontrol oleh satbak sebelum melaksanakan penembakan untuk menentukan arah. Arah dari mana datang sasaran tersebut, kemudian jumlahnya akan ditentukan. Karena radar bisa mendeteksi sasaran itu, untuk yang terbaru digunakan oleh Sikra, yang digambar ini, bisa mendeteksi 20 sasaran udara. Sasaran udara yang dideteksi oleh radar itu sampai 20 sasaran. Itu bisa diikuti secara langsung. Bisa diikuti secara langsung oleh radar, sehingga satbak yang ditempatkan sudah siap untuk melaksanakan penghancuran terhadap sasaran udara yang melintas. Itu digambarkan dengan istilah identifikasi lawan. Nah, ini wahana udara yang digunakan untuk menyerang atau menghancurkan objek vital yang digunakan, yang ada. Untuk sekarang ini, negara-negara maju sudah meringkikan low cost. Jadi biaya untuk sebuah pesawat itu berbanding dengan sampai di yang UFP. Perbandingannya. Sehingga ini apabila menggunakan pesawat udara, pesawat pengintai, pesawat tempur, ini akan terjadi apabila ini diserang, hancur, ini bisa merugikan pertama dari segi personel sendiri. Personel, kemudian material terhadap biaya yang dikeluarkan pada saat dilakukan serang udara secara langsung. Apabila menggunakan helikopter, kemudian utility sampai dengan rudal. Rudal yang ditembakkan langsung ke udara untuk menuju ke sasaran objek vital yang dilindungi oleh satuan tembak arame tersebut. Bisa digunakan UAV. Ini perbandingan low cost yang akan digunakan untuk meringankan biaya dari masing-masing negara apabila melaksanakan penyerang ke suatu negara atau invasi kepada suatu negara. Itu digunakan. Jadi perlu dibedakan juga antara drone dengan UAV. Jadi tata-tata orang mengatakan wah drone dengan UAV sama. Kan sama-sama tanpa awak, tanpa personil. Jadi perlu diketahui, itu juga sebabnya para peserta webinar ini yang saya hormati. Yaitu drone itu sama-sama tidak menggunakan awak. Sama dengan UAV. Hanya yang membedakan adalah fisiknya. Kalau fisik, drone lebih kecil dibanding dengan UAV. Kemudian daya jelajah. Daya jelajah untuk UAV dan drone berbeda. Lebih jauh daya jelajah UAV dibanding drone. Kalau untuk di militer, UAV drone digunakan sebagai alat untuk latihan. Oleh militer itu contohnya untuk melaksanakan latihan, itu melaksanakan penembakan. Penembakan terhadap kekurutan dari rudal-rudal, dikombinasikan radar, dikombinasikan rudal, kemudian meriam, ditambah dengan baterai common control tersebut apakah masih valid atau kalau dikalibrasi. Jadi menggunakan warna udara itu drone. Sementara UAV itu lebih canggih dibanding drone. Karena kalau untuk UAV menggunakan frekuensi gelombang yang terhubung langsung dengan pesawat. Contohnya itu di Afganistan. Kontrol ada di Amerika, sedangkan UAV sudah berada di Afganistan. Nah ini untuk serang udara yang terkini. Kalau dulu masih menggunakan pesawat, tapi dihadapkan dengan kos, dengan personil, apabila pesawat hancur, otomatis saya tidak langsung kerugian terhadap personil dan material. Tapi apabila UAV atau drone, ini hanya material saja yang rusak atau hancur, sementara dari aspek personil masih utuh, masih lengkap, sehingga untuk pelasanaan serang berikutnya masih bisa diatur oleh si negara yang akan menghasilkan invasi ke negara tersebut. Ini simulasi untuk, contoh untuk simulasi untuk radar. Radar yang dilindungi. ini objek vital dilindungi. Dimulai dari nomor satu, Surveillance. Surveillance, Air Defense, Air Space. Pertama, radar mendetek, radar mendetek melalui MCP, MCP itu Mistral Condition Post. Condition Post, yaitu MCP pertama kali mendeteksi sasaran akan mengirimkan signal interrogasi identification friend or foo terhadap pesawat. Kemudian dipindahkan lagi, apabila jawaban signal identification friend or foo yang diterima tersebut tidak benar, maka diketahui bahwa target adalah musuh. atau sasaran yang tidak dikenal. Apabila itu hasil dari radar identification friend or foo tidak dikenali, berarti itu adalah lawan. Apabila dikenali, itu adalah kawan. Karena sudah terdeteksi, direkam atau direkod oleh berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh Kohanudnas, Komando Pertanudara Nasional. Kemudian untuk yang kedua, yang nomor dua, yang nomor dua, kemudian setelah ditentukan jawaban dari signal dari pesawat tersebut, kemudian radar melakukan proses analisa terhadap kemungkinan ancaman menentukan secara otomatis satbak, nah disini satbak, tiga, ini satbak, satu, satbak dua. Menentukan, berikan analisa terhadap kemungkinan ancaman dan menentukan secara otomatis. Secara otomatis, satbak yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menghancurkan pesawat musuh. Jadi diambil satbak terdekat, karena disini posisi yang terdekat dengan pesawat, sehingga ini akan melaksanakan penembakan. Apabila satbak yang A, tidak tidak mampu, ini masuk saat mendekati objek vital, satbak yang B, melaksanakan penembakan juga terhadap sasaran lawan yang tidak dikenal. Kemudian MCP tersebut, Mistral Correction Post, menghitung azimut. Nah ini untuk poin lima, menghitung azimut atau jarak atau kecepatan musuh, kemudian yang dipilih. Satbak yang dipilih ini. Kemudian data tersebut serat otomatis dirubah lekomputer menjadi bentuk suara sintetis dan dikirimkan melalui radio VAF ke satbak-satbak. Satbak itu satu yang tembak. Kemudian yang poin enam ini yang dimaksud adalah operasi satbak yang dipilih membidik, membidik, mengunci sasaran. Nah satbak ini enam atau yang di ini, mengunci sasaran terhadap objek yang melintas. Secara otomatis informasi diteruskan ke Mistral Correction Post. sehingga operator menembak dan misil terbang menuju ke sasaran. Itu yang di contoh radar objek vital. Ketika misil mendekati target, secara otomatis mengaktifkan proximity fuse. berbentuk impact fuse atau proximity. Kalau impact fuse apabila menyentuh dari wahana atau pesawat yang menyentuh, itu akan terjadi meledak. Apabila proximity, ada hitung waktu. Hitung waktu berapa setelah lepas dari launcher, akan meledak secara otomatis, dan pecahan tersebut akan menghancur pesawat yang melibati warna udara tersebut. Ini untuk wilayah Hanud. Wilayah Hanud itu wilayah pertanung udara dibagi dalam tiga, yaitu yang pertama disebut Hanud Area. Hanud Area ini adalah pengenang dari akadung udara. ini berdasarkan radar, contoh radar Thompson. Radar Thompson bisa mendetik sampai nautical mill. Jadi di Indonesia, di negara kepulauan, negara kepulauan sangat tertarik dari negara-negara untuk masyarakat infasi Indonesia contohnya. Karena dihadapkan dengan negara katulistiwa, negara sumbur, makmur. sehingga ini ancaman-ancaman yang dihadapi sangat rentan sekali. Sehingga radar yang ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, itu tidak sebulu ter-cover. Tidak ter-cover oleh radar-radar yang dimiliki akadung udara. Terjadi gap. Gap itu ada celah di antara lingkaran B, ada di tengah. Itu tidak terdeteksi oleh radar udara, akadung udara. Sehingga celah-celah tersebut akan di-cover oleh Angkatan Laut. Dalam hal ini disebut dengan pertahanan udara terminal. Pertahanan udara terminal yaitu kapal kapal laut atau kapal perang yang memiliki kemampuan hanut pertahanan udara. Apabila sasaran udara melintas di udara, tidak ter-cover oleh radar-radar radar akadung udara, ini akan memberikan informasi. Informasi bahwa akan ada melintas pesawat contohnya F-16. Itu yang dimiliki oleh yang tidak terdeteksi dan mahal ini yang tidak direkam oleh radar sehingga dianggap adalah pesawat yang tidak dikenal. Apabila hanut area terdeteksi oleh Angkatan Udara, maka pesawat sergap akan mengejar atau menghalau pesawat tersebut. Kenapa masuk ke wilayah Indonesia di komunikasi antara pilot Angkatan Udara dengan lawan atau musuh sehingga pesawat tersebut pesawat lawan atau musuh bisa meninggalkan area hanut area terdeteksi oleh Angkatan Udara Indonesia. Apabila celah tersebut, gap tersebut antara lingkar radar A dan radar B ada celah tengah tidak tidak terdeteksi oleh Angkatan Udara sehingga kapal yang memiliki kemampuan hanut pertanian udara akan langsung rudal dari kapal tersebut ke sasaran. Karena juga sama prinsip radar sama pesawat yang sudah masuk dalam daftar pesawat-pesawat yang lawan maupun kawan sudah tersimpan oleh radar jadi bisa sudah dibedakan di identifikasi friend or foo. Ini hanut titik nah hanut titik itu yang ada di Angkatan Darat jadi hanut ada di Angkatan Udara kemudian hanut terminal yaitu dimiliki Angkatan Laut yaitu di kapal-kapal yang memiliki kemampuan pertanian udara nah hanut titik yaitu yang dimiliki oleh Angkatan Darat yaitu Arhanut TNI AD ini jarak yang di yang dihitung ini saya peranggapan mengambil wilayah Malang karena Malang salah satu objek yang dihitung adalah Airport Abdurrahman Bandara Abdurrahman nah ini sistem komunikasi Radar Hanut dimulai dari informasi Radar Early Warning Radar Early Warning memberikan sinyal bahwa ada sasaran udara yang tidak teridentifikasi yang tidak teridentifikasi melintas di perairan Indonesia wilayah Indonesia permisi maaf Pak saya mau mengingatkan waktunya 5 menit lagi terima kasih saya selanjutkan ini melintas warna udara melintas kemudian ditangkap oleh Radar Early Warning kemudian dikirimkan kepada radar setempat ini posisi di Radar Early Warning mengirimkan ke radar setempat yaitu radar yang dimiliki oleh Satbak Arhanut disini kami menggunakan radar contoh disini radar jiraf kemudian setelah itu sudah terdeteksi dikirimkan ke Radar Early Warning kemudian diterima dari setempat dikirimkan kepada satu tembak Satbak Arhanut nah Satbak tersebut penembakan terhadap sasaran udara yang tidak teridentifikasi kemudian ini ini cara menentukan objek vital yang akan dilindungi jadi objek vital dilindungi kadang terkadang kita terhambat untuk melaksanakan pengeluaran Satbak Satun Tembak tersebut jadi pada saat kita melaksanakan Satbak Satun Tembak jadi ada empat syarat yang harus di yang pertama harus jauh dari tegangan tinggi yang kedua memiliki lapangan yang cukup luas dan rata dan tanah tidak untuk menempakkan Satbak kemudian pandangan tidak terhalang sehingga pada saat radar berputar atau Satun Tembak berputar mengikuti arah datang pesawat sehingga mudah teridentifikasi namun dalam hal ini dari kami pada saat melaksanakan penempatan Satbak Arhanut mengalami kendala contohnya tempat-tempat untuk menempatkan Satbak yang empat syarat saya sabukan terkendala dengan tempat lapangannya kemudian jalan pendekat sempit sehingga berdampak terhadap ojek vital yang akan dilindungi terjadi gap celah itu jadi tidak ideal untuk lingkar posisi meriam tersebut atau radar ini contoh penempatan Satbak Satbak A B atau C nah disini kita disini diperanggapkan ini adalah objek vital objek vital Madiun yaitu bandara di Madiun ini penempatannya ini apabila sasaran udara terdeteksi setelah melalui hanut area yaitu angkatan udara kemudian hanut terminal angkatan laut terakhir arah hanut di angkatan darat sebagai hanut titik untuk melaksanakan penembakan sasaran yang tidak terdeteksi ini salah satu contoh objek vital yang dilindungi contoh saya kalau kita mulai dari Sumatera yang dilindungi adalah gas gas alam cair LNG di Arun itu masuk dalam objek vital nasional dilindungi kemudian di Medan ada PT Inalum PT Inalum lanjut ke Jakarta Istana Negara bandara Soekarno-Hatta kemudian Halim Perdana Kesuma bandara kemudian Pelabutan Nyepriuk kemudian Kelang Minap Pertamina sampai ke wilayah timur itu contoh di Makassar kita melindungi bandara Hasanuddin kemudian pelabuhan pelabuhan kapal itu masuk dalam objek vital nasional jadi kita harus mengerti juga apa sih itu objek vital nasional objek vital nasional adalah suatu tempat atau bangunan atau lokasi yang menyangkut hajak hidup orang banyak jadi bersifat strategis dan itu merupakan sumber pendapatan bagian negara makanya disebut dengan objek vital ini ditentukan oleh Koharno-Nas Komando Pertahanan Udara Nasional memberikan apa saja objek vital yang sudah diklasifikasikan berdasarkan dari Kementerian Pertahanan ini radar yang digunakan oleh Satuan Arhanud yang pertama radar radar Sikrang itu buatan Inggris mulai bergabung di operasi Pertahanan Udara tahun 2014 kemudian radar mistral radar mistral mulai bergabung di operasi tahun 2014 itu buatan Perancis kemudian ini radar MSR mobile multi beam radar itu buatan Perancis dia mulai dioperasikan untuk Pertahanan Udara tahun 2015 kemudian ini radar giraffe radar giraffe ini teknologi ini kombinasi pada saat dengan repair repair dan RBS robot before system jadi RBS ini teknologi lama pengadaan tahun 1985 tapi masih digunakan di TNI AD masih digunakan hanya untuk Satuan Tembak ini komposit radar kemudian meriam ditambah dengan rudal BCCP hanya kita mengalami suatu kendala dihadapkan dengan alusisa tersebut ada masa pakai ada expire jadi expire bisa 10 tahun atau 20 tahun setelah lebih masa pakai tersebut sehingga harus di upgrade ulang di upgrade ulang sementara ini masih lisensi dari negara buat contoh dari Inggris Aerospace demikian gambaran sedikit tentang rugang yang dimiliki dalam rangka melasangkan pertanian udara itu melindungi objek vital jadi kalau kita bicara dengan kemampuan kemampuan sejauh mana ancaman-ancaman yang akan diterima yang akan datang terhadap negara Keresatuan Republik Indonesia ini itu terima kasih moderator kami silakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh